Halo teman-teman, Assalamualaikum, balik lagi di channel ku Aku share lagi ya rutinitas harian dan seperti biasa untuk aktivitas aku di video kali ini Aktifitasnya di pagi hari Nah ini yang pertama, aku mau langsung masak-masak ya Ini aku masak ikan kuah kuning Tapi untuk ikan kuah kuning hari ini, aku sengaja bikinnya itu kuahnya gak terlalu banyak Teman-teman apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya, bahagia, dimudahkan segala urusannya Dan terima kasih sudah mau klik dan menonton video yang aku share Walaupun videonya itu dengan aktivitas dimana selalu berulang setiap saat Semoga teman-teman gak bosan dan tetap mau nonton ya Nah ini untuk ikannya, aku gak sebutin bahan-bahannya lagi ya teman-teman Karena ini juga masakan harian yang biasa aku masak Dan kalau teman-teman yang sering nontonin video aku Mungkin juga sudah hafal ya untuk masakan aku sehari-hari Nah ini lanjut, di tungku sebelahnya aku mau tumis sayur labu siam Dicampur dengan wortel biar berwarna gitu ya Terus untuk bumbunya hanya bawang merah, bawang putih sama cabai aja Pokoknya yang simple-simple aja gitu ya untuk masakan aku setiap harinya Nah ini untuk sayurnya itu aku tambahin dengan sedikit air ya Biar bisa cepat lembut gitu Tinggal seasoningnya itu garam, kaldu, sama sauce tiram Pokoknya kayak gitu aja Dan Alhamdulillah ini enak banget Terus untuk ikannya yang terakhir itu aku langsung tambahin ke mangi ya teman-teman Nah ini tuh untuk kuahnya itu aku sengaja bikin dengan kuah yang sedikit Alhamdulillah menu kami hari ini ada sayur labu siam Dicampur dengan wortel dan ikan kuah Tapi kuahnya nggak banyak Alhamdulillah hari ini bisa makan enak Walaupun sederhana Tapi ini tuh sudah nikmat banget ya Dan di bagian atasnya aku tambahin dengan bawang goreng Oke lanjut lagi ya Ini aku mau buka sarung bantal spray Karena aku mau ganti spray ya Ini tuh sudah menjelang 2 minggu ya Jadi sudah waktunya untuk ganti spray Jadi untuk bantal-bantal juga aku mau jemur Karena juga hari ini tuh cuacanya cerah banget Jadi sebelum ganti spray yang bersih Untuk bantal-bantalnya aku jemur dulu Biar makin empuk gitu ya Nah kali ini tuh aku ganti spraynya di kamar yang di belakang aja dulu Nanti untuk kamar yang di depan itu Rencananya nanti di hari minggu ya teman-teman Dan untuk video yang aku buat ini tuh di hari Sabtu Tapi baru sempat aku upload di hari ini Jadi videonya itu aku upload agak terlambat gitu ya teman-teman Sebenarnya untuk video ini tuh sudah ada di galeri Tapi sayangnya itu aku nggak sempat untuk edit video Padahal itu kemarin aku rencananya upload di hari Selasa Biar aku bisa upload setiap hari Tapi terhalang juga Dan akhirnya tunda sampai di hari Rabu ini Nah ini ya untuk spraynya langsung aku buka Tapi nanti ya baru aku cuci spraynya Ini kan aku lepas spray itu di hari Sabtu Nanti aku nyucinya itu di hari Minggu Teman-teman kalau ganti spray minimal berapa lama nih Kalau aku tuh paling 2 minggu sekali ya teman-teman Aku ganti spraynya nggak setiap minggu gitu Pokoknya 2 minggu sekali sudah langsung ganti Nah untuk urusan kamar itu sudah selesai ya Sudah aku jemur-jemur bantal Spraynya sudah dibuka Ini aku lanjut ke dapur Untuk piring-piring yang sudah aku cuci Ini juga sudah kering Jadi aku mau simpan pada tempatnya masing-masing Terus ini di kitchen set mini juga Aku rapikan barang-barang yang ada di bagian atasnya Biar kitchen setnya itu terlihat lebih rapi ya Terus ini juga ada gelas-gelas yang di atas meja makan Aku taruh ya di sink dan aku nanti mau cuci Terus untuk taplak meja yang aku lihat agak miring-miring Itu aku tata kembali Biar kelihatan lebih rapi aja Oh iya teman-teman untuk aktivitas aku di hari ini Videonya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu banyak aktivitas Tapi semoga walaupun video aku tuh pendek Masih bisa menemani aktivitas teman-teman di rumah ya Nah teman-teman lagi beraktivitas apa nih Pas nontonin video aku di malam hari ini Karena kan aku upload videonya itu Di jam setengah sembilan malam Waktu Indonesia Timur Mungkin teman-teman sudah pada istirahat ya Kalau aku sih paling edit-edit foto Atau edit video gitu ya teman-teman Sama paling scroll-scroll social media Atau cuci mata di Shopee Pokoknya kayak gitu aja Nah jadi ini ya Sudah selesai aku nyuci piringnya Tapi ini ada sedotan Ini tuh untuk sedotan stainless Aku bersihkan pakai sikatnya juga ya teman-teman Karena pas beli itu Sikat sedotannya itu dapat Jadi aku bersihkan pakai sikat sedotan aja Terus ini juga tuh pak suami tadi Keluar rumah beli beras ya Ini beli yang 10 kg Kalau aku nggak salah ingat itu Ada yang nanya ya Aku beli beras apa Karena kelihatan itu berasnya bersih banget Jadi aku biasanya beli beras yang ini ya teman-teman Ini buli remas Kalau nggak yang buli remas itu Yang dua udang Ini bukan yang di Alfa atau Indomaret ya teman-teman Ini aku beli di apa Kayak toko-toko gitu loh Toko-toko kecil gitu Dan untuk beras 10 kg ini tuh Alhamdulillah pas ya di tempat beras aku Barang balari Itu yang manis Kasih taman satu lain Abis kabar coba lihat Cuma makan tadi tuh Mari-mari Angkatkan Oke lanjut lagi Ini tuh setelah sulat maghrib Baru aku mulai mau pasang sarung bantal Dan juga spray Karena tadi sore tuh aku nggak sempat lagi untuk pasang-pasang kan Karena ada afikas sama teman-temannya lagi main di rumah Makanya aku tuh temanin mereka aja gitu Dan ini aku mau ambil dulu ya Untuk spray yang aku simpan di lemari Atau laci tempat tidur ini ya teman-teman Tapi spray yang aku cari tuh nggak ada ya Padahal itu aku taruhnya di kamar kedua yang lemari plastik Jadi itu tadi aku sudah ambil Nah ini untuk spray yang mau aku pakai kali ini Hari ini tuh spraynya bunga-bunga Warna biru, warna krem Pokoknya campur-campur warnanya Karena aku tuh Apa ya Kalau spray favorit aku tuh hanya dua Tapi Ini tuh yang sudah lama-lama banget ya teman-teman Karena daripada hanya dua itu yang aku pakai Pakai kering pakai Nanti kan bisa cepat pudar Jadi ini yang lama juga aku masih pakai ya teman-teman Ini tuh sebenarnya bahannya bagus banget Cuman ukurannya itu terlalu besar gitu teman-teman Dan juga ada rumbanya Makanya aku tuh jarang pakai Karena kalau aku pakai itu Agak susah gitu loh Pas mau masangnya Dan kalau sudah dipakai tidur juga Nanti mau dirapikan itu Pokoknya susah banget gitu teman-teman Makanya aku jarang pakai gitu Jadi kalau tempat tidur aku Atau kasur aku ini tuh Yang pas itu hanya ada dua spray aja Karena memang kan sebelumnya Aku nggak pakai kasur yang ini ya teman-teman Setelah aku ganti kasur Aku baru beli dua spray aja Yang memang pas dengan kasur ini Mungkin nanti Kalau ada rejeki lebih Aku mau beli spray lagi Biar ada ganti-gantinya gitu Karena Kalau spray yang kayak gini tuh Yang kebesaran Pokoknya susah gitu loh teman-teman Untuk dirapikan Dan memang Nggak ada karet anti gesernya Jadi kalau sudah dipakai tidur itu Pasti Berantakan dan mau dirapikan Itu agak susah gitu loh Kalau aku teman-teman Oh iya Jadi spray ini tuh Spraynya sudah lama banget Sudah sekitar berapa tahun gitu loh Dulu aku tuh Sempat honor ya Teman-teman di kantor DPRD gitu Aku honornya tuh kurang lebih Satu tahun Setengah gitu ya Kayaknya nggak sampai juga sih Jadi Di sana tuh ada Salah satu teman kantor juga Yang jualan ini Spray Tapi tuh dikasih cicil Teman-teman Jadi dulu tuh aku juga Sempat nyicil ya Untuk spray ini Tapi aku Lupa harganya itu Dulu berapa Ratus gitu Pokoknya Pokoknya harganya ratusan gitu loh Teman-teman Dibayar berapa kali Ya mungkin Tiga atau empat kali Aku lupa juga Jadi Kayak gitu ya Untuk cerita dari spray ini Nah Jadi setelah itu Nggak lama Aku sudah Istirahat dari kantor DPRD Dan aku kerja Di tempat Aku kerja sekarang Jadi sudah lumayan lama juga nih Untuk spray yang aku punya ini Nah ini ya Sudah selesai Aku Pasang spray Sarban dan sarbulnya Alhamdulillah Ini kamar sudah rapi Sudah bersih Bakalan tidur nyenyak Di malam ini Oke Karena ini juga sudah malam ya Jadi langsung aku tutup tirai Yang ada di dapur Dan untuk aktivitas aku Di video hari ini Sampai disini dulu Terima kasih yang sudah nonton Sampai akhir Wassalamualaikum Sampai jumpa